Pemirsa Putri Presiden Joko Widodo Kayang Ayu kini telah resmi dipersunting oleh Muhammad Bobi Afif Nasution. Resesi pernikahan kedua mempelai pun berlangsung begitu meriah dan kental dengan adat Jawa. Tentu ini menjadi hari paling berbahagia bagi kedua mempelai serta keluarga besar Presiden Joko Widodo. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tengah berbahagia karena telah menikahkan putri keduanya yang tercinta Kayang Ayu dengan Muhammad Bobi Afif Nasution. Sederat prosesi pernikahan dilakukan dengan menggunakan adat Jawa mulai dari Siraman, Bleketep, Midodareni, Akadnikah, Panggi hingga resepsi pernikahan kedua mempelai yang digelar di Geraha Sabah Buwana, Solo, Jawa Tengah. Kebahagiaan ini juga turut dirasakan oleh Hari Tanus Dibyo, Ketua Umum Partai Perindo dan istri Liliana Tanus Dibyo, Ketua Umum DPP Kartini Perindo yang hadir dalam resepsi pernikahan Kayang Ayu dan Bobi Nasution. Hati juga sangat mengapresiasi gelaran prosesi pernikahan yang syarat dengan budaya Jawa. Ya jadi tadi kami sudah masuk ke dalam dan bikin selamat ya kepada kedua mempelai, kepada Pak Jokowi dan Ibu, kepada biasanya juga dan tentunya meriah sekali makanannya, makanan tradisional enak dan juga budaya ini ya, adat Solo ya, Jawa betul-betul melekat dalam acara ini, sungguh luar biasa, tidak meninggalkan budaya yang ada. Ya bagus sekali, saya rasa kita sekarang fokusnya harus bagaimana membangun masyarakat UKM, bagaimana yang kecil bisa lebih cepat ke menengah, menengah lebih cepat ke besar, supaya ekonomi kita ini lebih bergerak. Kalau lebih banyak masyarakat kita yang jadi produktif, pertumbuhan ekonomi kita akan lebih bagus dan pemerataan juga akan terjadi lebih baik. Kami mengucapkan sekali lagi selamat kepada Kayang dan Bobi atas tentunya penikahan kalian berdua. Doa kami berdua tentunya kalian bisa menempuhi hidup baru dengan baik, tidak hanya di awal penikahan dengan pesta yang spektakuler, diadiri oleh banyak orang, tapi kalian berdua dapat menyelesaikan perkawinan ini dengan baik sampai akhir hayat kalian berdua. Dan saling mencintai, saling setia, saling menunjang, saling melengkapi. Sangat meriah sekali acaranya dan kita melihat bahwa Kayang sendiri berbusananya busana solo, jadi semuanya adat tradisional. Doanya dari kami berdua, Kayang dan Bobi selalu bahagia tentunya, cepat mempunyai ngomongan dan setia terus sampai tua. Berlangsung dengan sangat meriah, pernikahan Kayang Ayu dan Bobi Nasution dihadiri oleh sekitar 8.000 tamu undangan. Kebahagiaan ini tentu tidak hanya dirasakan oleh keluarga Presiden Jokowi, namun juga rakyat Indonesia, terutama warga Solo, Jawa Tengah. Dari Solo, Jawa Tengah, Tim Liputan Ainius melaporkan. Terima kasih.